Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saliza Diva Fadila dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 218110026 Pada video kali ini saya akan membahas tentang ingatan atau memori Nah, apa sih memori itu? Para psikolog mendefinisikan ingatan sebagai penyimpan informasi atau pengalaman seiring dengan berjalannya waktu Ingatan terjadi melalui tiga proses penting Yaitu encoding, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pengembalian kembali ingatan Encoding adalah proses saat informasi masuk ke dalam penyimpanan ingatan Penyimpanan ingatan adalah mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu Bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan Richard Atkinson dan Richard Siffrin memformulasikan teori awal tentang ingatan yang mengenali adanya rentang hidup ingatan yang berbeda Ada sebagian yang mengingat informasi kurang dari satu detik Ada yang mengingat selama setengah menit Dan ada sebagian lain selama beberapa menit, jam, tahun, atau bahkan seumur hidup Teori Atkinson-Siffrin menyatakan bahwa penyimpanan ingatan melibatkan tiga sistem yang berbeda Yang pertama, ingatan sensoris, yaitu rentang waktu sepersekian detik sampai beberapa detik Ingatan jangka pendek, rentang waktu sampai tiga puluh detik Dan ingatan jangka panjang, rentang waktu sampai seumur hidup Ingatan sensoris Menyimpan informasi dalam bentuk sensoris aslinya dalam sekejap Tidak lebih lama dari waktu yang singkat pada saat informasi itu sampai pada indera penglihatan, pendengaran, atau indera lainnya Ingatan sensoris sangat kaya dan detail Tetapi, informasi ini akan hilang dengan cepat Kecuali kita menggunakan strategi tertentu untuk menyalurkannya keingatan jangka pendek atau jangka panjang Lalu, ingatan jangka pendek Sistem ingatan dengan kapasitas terbatas saat informasi dipertahankan selama 30 detik Dibandingkan dengan ingatan sensoris, ingatan jangka pendek terbatas dalam hal kapasitasnya Tetapi, dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama Lalu, ingatan jangka panjang Jenis ingatan yang relatif permanen yang menyimpan jumlah informasi yang luar biasa besar untuk jangka waktu yang lama John Fenelman, seorang ilmuwan komputer terkemuka, memberikan ukuran 280 triliun bit Yang dalam istilah praktis berarti kapasitas penyimpanan kita hampir tidak terbatas Ingatan jangka panjang terbagi menjadi ingatan eksplisit dan ingatan implisit Ingatan eksplisit adalah pengumpulan informasi secara sadar Contohnya, mengingat kembali kejadian dalam film yang sudah pernah Anda tonton Ingatan eksplisit dibagi lagi menjadi ingatan episodik dan semantik Ingatan episodik adalah penyimpanan informasi mengenai di mana, kapan, dan apa yang terjadi di dalam hidup Contohnya, di mana Anda berada ketika saudara Anda menikah Apa yang terjadi pada pencan pertama Anda Apa yang Anda makan saat makan malam Lalu, ingatan semantik Ingatan semantik adalah pengetahuan seseorang mengenai dunia Mencakup bidang keahlian Anda, pengetahuan umum yang Anda pelajari di sekolah Dan pengetahuan sehari-hari mengenai makna kata, orang terkenal, tempat-tempat penting, dan hal-hal umum lainnya Contohnya, pengetahuan seseorang tentang geometri atau siapa Albert Einstein Pada bentuk amnesia tertentu, seseorang dapat lupa siapa dia, keluarganya, karir, dan seluruh informasi mengenai dirinya Tetapi, ia bisa bicara dan menunjukkan pengetahuan umum tentang dunia Berarti, ingatan episodiknya rusak, tetapi ingatan semantiknya tetap berfungsi Selanjutnya, adalah ingatan implisit Ingatan implisit adalah ingatan saat perilaku dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya Tanpa adanya ingatan yang sadar mengenai pengalaman itu Contohnya, pengulangan dalam pikiran Anda Lagu yang Anda dengar diputarkan di kafe Bahkan ketika Anda tidak menyadari bahwa lagu itu diputarkan Ingatan implisit memiliki tiga subsistem Yaitu ingatan prosedural, pengondisian klasik, dan premium Ingatan prosedural adalah ingatan yang melibatkan keahlian Contohnya, anggap Anda adalah orang yang ahli dalam mengetik Ketika Anda mengetik, Anda tidak tahu secara sadar di mana letak tombol setiap huruf Tetapi, Anda sudah mempelajari dengan baik keahlian yang tidak Anda sadari Lalu, pengondisian klasik Melibatkan pembelajaran otomatis mengenai asosiasi antarangsaan Sebagai contoh, seseorang yang secara konstan dikritik Akan mengalami tekanan darah tinggi atau problem fisik lainnya Asosiasi yang dikondisikan secara klasik seperti ini Melibatkan ingatan implisit yang tidak disadari Premium adalah aktivasi informasi yang telah dimiliki seseorang Dalam penyimpanan untuk membantunya mengingat informasi dengan lebih baik dan lebih cepat Proses ingatan yang ketiga adalah retrieval Atau pengembalian kembali ingatan Pengembalian kembali ingatan terjadi ketika informasi yang disimpan pada ingatan dikeluarkan dari penyimpanan Berikut ini, beberapa konsep dasar yang dapat mempengaruhi kemungkinan informasi dikodekan dengan akurat disimpan dan akhirnya dapat diambil kembali Yang pertama, serial position affect Serial position affect adalah kecenderungan mengingat hal-hal yang ada pada bagian awal dan bagian akhir dari sebuah daftar dengan lebih baik dibandingkan dengan yang berada di bagian tengah Efek primasi adalah istilah untuk mengingat lebih baik hal-hal yang berada di bagian awal sebuah daftar Efek resensi istilah mengingat dengan lebih baik hal-hal yang berada di bagian akhir sebuah daftar Dua faktor lain yang terlibat dalam proses retrieval adalah sifat dasar dari isyarat yang dapat memicu ingatan Anda dan tugas retrieval yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri Yaitu pertama, mengingat kembali dan mengenali Mengingat kembali adalah tugas ingatan ketika individu harus mengambil kembali informasi yang telah dipelajari Mengenali adalah tugas ingatan ketika individu hanya harus mengidentifikasi hal-hal yang sudah pernah dipelajari seperti dalam ujian pilihan ganda Lalu yang kedua, kekhususan encoding Salah satu pertimbangan dalam memahami retrieval adalah prinsip kekhususan encoding Yang menyatakan bahwa informasi yang ada pada waktu encoding cenderung merupakan isyarat retrieval yang efektif Lalu, konteks dan situasi pada saat encoding dan retrieval Dalam kebanyakan kasus, orang mengingat dengan lebih baik ketika mereka berusaha mengingat informasi dalam konteks yang sama dengan ketika mereka mempelajarinya Proses ini disebut dengan ingatan tergantung konteks Orang cenderung mengingat informasi dengan lebih baik jika keadaan psikologis atau suasana hatinya sama pada saat encoding dan retrieval Proses ini disebut ingatan tergantung keadaan Lalu, kasus-khusus retrieval Ada lima kasus-khusus retrieval Yaitu ingatan autobiografi Ingatan emosional Ingatan untuk kejadian traumatis Ingatan terepresi Dan kesaksian saksi mata Yang pertama, ingatan autobiografis Terdiri atas tiga tingkatan Yang pertama, periode hidup Yang kedua, kejadian umum Dan yang ketiga, pengetahuan kejadian khusus Ingatan ini memberikan kisah yang direkonstruksi mengenai masa lalu yang menghubungkan masa lalu dengan saat ini Lalu, ingatan emosional Ingatan emosional dapat sangat jelas dan bertahan lama Terutama ingatan emosional tertentu yang dikenal dengan memori bola lampu Menangkap kejadian yang signifikan secara emosional yang seringkali bisa diingat orang dengan kejelasan dan keakuratan yang lebih dibandingkan dengan kejadian sehari-hari Ingatan untuk kejadian trauma Ingatan terhadap trauma pribadi juga biasanya lebih akurat dibandingkan dengan kejadian biasa Orang cenderung mengingat informasi inti tentang trauma pribadi Tetapi mungkin mendistorsi sebagian detailnya Trauma pribadi dapat menyebabkan individu untuk merepresi informasi yang memiliki nilai emosional yang tinggi Sehingga tidak bisa diakses oleh kesadaran Lalu, ingatan terepresi Represi tidak menghilangkan ingatan Hanya membuatnya lebih sulit untuk diambil kembali Represi dapat dikategorikan sebagai kasus khusus lupa termotivasi Yang terjadi ketika individu melupakan sesuatu karena mengingatnya dapat sangat menyakitkan dan menimbulkan kecemasan Sehingga tidak dapat diingat kembali Dan yang terakhir, kesaksian saksi mata Kesaksian saksi mata dapat terjadi kesalahan Salah satu alasannya adalah karena ingatan luntut Itulah 5 kasus khusus retrieval Selanjutnya, saya akan membahas tentang lupa Ingatan manusia juga tidak sempurna Kita pasti sering lupa akan sesuatu Seperti lupa menaruh kacamata Lupa nama seseorang Lupa kata sandi Nah, mengapa kita bisa lupa? Salah satu pelopor psikologi Herman E. Bighouse melakukan penelitian ilmiah tentang lupa Ebbinghaus mengimpulkan bahwa kebanyakan proses lupa terjadi segera setelah proses pembelajaran Lalu, peneliti menunjukkan bahwa proses lupa tidak terjadi se-ekstensif yang dikemukakan oleh Ebbinghaus Ketika kita mengingat materi yang lebih bermakna seperti sejarah atau isi buku Proses lupa tidak secepat yang dikemukakan Itu dia pembahasan kita mengenai ingatan Kesimpulannya, ingatan sebagai penyimpan informasi Atau pengalaman seiring dengan berjalannya waktu Ingatan terjadi melalui tiga proses Yaitu encoding, storage, dan retrieval Dan terbagi menjadi ingatan sensoris Ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang Ingatan manusia juga tidak sempurna Dapat berubah dan beralih Sekian pembahasan mengenai ingatan dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!